Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua selamat datang kembali di channel ini channel dari sup jadi disini saya berada di dalam di dalam cabin dan truk Tonton Vino 500 FM 260 JD atau mungkin sering sebut juga dengan truk Tonton 10 roda ya jadi ini ada teman-teman juga mungkin yang masih bingung mengenai personeling ggc-nya g1r ataupun mengenai tonton-tonton ini teman-teman bisa lihat video-video saya yang sebelumnya mungkin teman-teman ada yang membutuhkan nah disini saling silaturami ya jangan lupa untuk bantu like-nya bantu share jika bermanfaat dan subscribe untuk mengikuti kita dan disini kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman mengenai personeling ini karena ada yang temen-temen ada yang bertanya juga di video sebelumnya jadi kita akan jawab Hai nah ketika ditanyakan dengan posisi kosongan ataupun memuatan ditanyakan yang tidak begitu curam ataupun tidak begitu tinggi ataupun ditanyakan yang tinggi sekalipun ya kita tidak harus menggunakan gigi C sebenarnya kenapa karena ketika kita muatan merah dan melewati tanyakan tersebut kita bisa pastikan dulu terlebih dahulu kita bisa melewati tanyakan sebut tanpa menggunakan gc-nya begini ketika ditanyakan itu kan biasanya temen-temen ngelong ya atau apa bahasanya ngelong itu yang ngebut dari jarak jauh gitu kan sebelum mencapai tanyakan tanjakan tersebut kita ngebut dulu dari jarak jauh gitu kan itu ngelong ya ataupun ngembat atau kenapa lah bahasanya ya pokoknya gitu gunung-gunung gitu bisa bisa dimasukkan bisa menggunakan gigi tiga gigi dua ataupun gigi satu ya seperti di video yang ini nah di video ini kita posisi dengan muatan muatan berat ya membawa muatan berat kisaran 30-35 tonan itu jadi nggak harus gigi dua bisa tuh ataupun gigi C karena gigi tiga pun aja masih mampu gitu dan untuk tanyakan yang lebih curam lagi itu teman-teman bisa menggunakan gigi satu dan kecuali untuk gigi C nya teman-teman ya karena gigi C ini ketika kita memindahkan dari gigi satu gigi dua atau gigi lainnya ke gigi C itu unit dan truknya atau tron mobilnya itu harus berhenti total terlebih dahulu teman-teman baru bisa masuk ke gigi C nya karena kalau mobilnya nggak berhenti total itu nggak akan bisa masuk ke gigi C nya jadi gigi C ini bisa dimasukkan sebelum melewati tanyakan misal kita mau ketanjakan ya dari jadi mulai dari bawah tanyakan tersebut kita bisa mulai memasukkan gigi C sampai dengan ke atas tanyakan tersebut kemudian ya jadi begitu dan gigi C ini dia adalah gigi kecil ya dia rajunya atau kecepatannya itu sangat lambat sekali itu tapi Insya Allah pasti sanggup untuk melewati tanyakan setinggi agak itu karena bisa ini lagi kita akhir andalan kita kalau di sini enggak enggak bisa menjadi tanjakan sebut ya sudah berarti enggak sanggup mobilnya begitu enggak ada gigi lagi di selain di sini di sini bisa ini bisa ini ada di trawler ya atau yang tinggi sebut dengan di tengah sama teman-teman ini juga sudah saya sebutkan di video sebelumnya ya lalu bisa cek di playlist di channel ini di teman-teman tentunya bisa menyimpulkan ya ketika ditanyakan yang curah masih tanyakan yang tinggi dengan posisi muatan merah kita tidak harus menggunakan gigi C karena ketika masih sanggup dengan gigi tiga G2 ataupun di satu ya kenapa hal gigi C gitu di satu G2 tiga kan lebih kencang tapi untuk teman-teman yang pemula ataupun teman-teman yang masih ragu ketika ditanyakan tersebut ya teman-teman bisa menggunakan gigi C dan untuk ditanyakan saat kita berhenti dengan di tengah-tengah tanyakan dengan posisi muatan beratnya tanyakan curah atau tanyakan biasa itu caranya sudah saya buatkan juga di video sebelumnya ya pokoknya teman-teman lihatlah di playlist-playlist di channel ini itu sudah banyak sekali video-video yang saya buatkan mengenai truk-truk ini ya ini ya ini pernyeling dan untuk di bawah ini adalah kura-kura ataupun eh low speed gigi rendah ke atas ginci gigi tinggi dunia jadi seperti itu tadi teman-teman jadi ketika ditanyakan kita tidak harus menggunakan gigi C ataupun gigi satu sekalipun terus ada juga teman-teman yang nanya nih ini tentang double garden katanya ini sebenarnya double garden apa enggak Bang katanya begitu ya jadi double jadi lebih 0500 FM260 jadi ini dia double garden teman-teman tetap menggunakan tekan-teman saya dan jelaskan juga di video sebelumnyaruktur selamat menikmati